selamat pagi saya akan menjelaskan tentang Stanglas Argon yang otomatis dimana penggunaan Stanglas Argon otomatis ini dan seperti apa bentuknya dan pemasangan aksesorisnya bagaimana ya di Stanglas Argon otomatis ini karena Stanglas Argon otomatis ini bisa digunakan di pengelasan aluminium di pengelasan stainless dan di pengelasan steel atau di pengelasan yang besi jadi bisa di 3 kategori ini di LAS aluminium LAS stainless dan LAS steel jadi LAS Argon atau Stanglas Argon otomatis mari kita buka ini tipenya WP17 Tiktos Euro Integrate 4 meter jadi panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter panjang dari Stanglas Argon yang otomatis oke mari kita buka isinya disini untuk aksesorisnya disini aksesorisnya mendapatkan tutup yang pendek dan tutup yang panjang atau long back cap terus ada keranik nozzle ada 2 yang ukuran 4 dan ukuran 6 ada kolet untuk tungsten terus ada kolet body jadi sangat komplit sekali oke saya buka untuk Stanglas Argon oke ini Stanglas Argon yang otomatis atau digunakan di pengelasan yang otomatis jadi bentuknya seperti ini ini namanya Euro Integrate oke saya akan jelaskan yang ujungnya terlebih dahulu ya ini yang kemesin ya konektor yang kemesin ini bisa digunakan di mesin LAS yang tipe LAS Argon yang TIC 220 AD GJBT atau di TIC 200 ASA atau di tipe yang kompetitor yang tipe yang TIC 200 ya di merek Laconi merek Ryu atau merek Daiden yang lainnya ya itu bisa digunakan karena TIC TOS ini sejatinya kompetibel dengan merek yang lain ya atau bisa digunakan di mesin LAS yang lain ini ada switch ya konektor untuk switchnya switch untuk HFnya atau high frequency pada mesin LAS Argon yang otomatis ya nah ini bagian depannya ini cukup enak di pegang jadi sangat enak sekali dan ini switchnya ini switchnya jadi kalau kita pencet ini maka nanti api langsung menyala dan bisa digunakan untuk mengelas LAS ya jadi saya jelaskan kembali saya tekankan kembali bahwa WP17 yang TIC TOS Euro Integrate ini bisa digunakan di semua merek mesin LAS ya semua merek mesin LAS baik mesin LAS yang dari Jerman Jepang atau yang dari China jadi untuk kompetitor bisa menggunakan Stanglas Argon yang otomatis ini ya nah bagaimana pemasangannya di aksesoris dari Stanglas Argon yang otomatis ini mari kita buka dan kita pasang ini saya ambil yang long back cap terus ada keramik nozzle disini ada kolet body dan terakhir ada kolet ya jadi ada 4 komponen yang menjadi utama di Stanglas Argon yang otomatis ini ya ini sangat utama sekali dan ini sangat consumable jadi cepat habis atau habis pakai ini kolet body saya pasang ini keramik nozzle dengan ukuran 4 ini untuk tangsen untuk penjepit tangsen tangsen nanti ada di bagian tengah disini ini saya pasang dan terakhir adalah penutup belakang atau disebutnya dengan long back cap seperti ini bentuknya untuk pengelasan di last argon yang tipe otomatis jadi yang memiliki mesin last yang memiliki atau last argon yang memiliki HF atau high frequency di mesin last argon jadi stang last argon ini bisa digunakan di pengelasan aluminium atau disebutnya dengan last argon aluminium bisa digunakan di pengelasan stainless atau last argon stainless dan bisa digunakan di steel atau pengelasan di last argon yang steel jadi bisa digunakan di tiga jenis material yang bisa digunakan untuk pengelasan untuk harga dari last argon atau tiktos atau wp17 yang tipe integrate kurang lebih di kisaran harga sekitar 900 900 sampai 1 jutaan lebih kurang lebih jadi memang sedikit mahal karena kualitasnya memang bagus produk dari China dan memiliki quality control yang bagus jadi QC yang bagus sehingga bisa digunakan dan sangat mumpuni sekali di mesin last yang kapasitas ampernya 200 ampere jadi ini sangat bagus harganya sangat kompetitif sangat bersaing di pasar Indonesia atau di pasar dalam negeri atau pasar manapun jadi memang memiliki kualitas yang bagus oke itu penjelasan untuk tiktos atau stanglas argon yang otomatis stanglas argon otomatis untuk pengalasan di argon aluminium dengan merk multi pro welding multi pro yang sudah terkenal welding multi pro premium solution at work yang yang terkenal Oke, selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang Stanglas Argon yang otomatis, di mana penggunaan Stanglas Argon otomatis ini, dan seperti apa bentuknya, dan pemasangan aksesorisnya bagaimana di Stanglas Argon otomatis ini. Karena Stanglas Argon otomatis ini bisa digunakan di penggunaan Aluminium, di penggunaan Stenlist, dan di penggunaan Stil, atau di penggunaan yang besi. Jadi bisa di tiga kategori ini, di LAS Aluminium, LAS Stenlist, dan LAS Stil. Jadi LAS Argon atau Stanglas Argon otomatis, mari kita buka. Ini tipenya WP17 Tiktos Euro Integrate 4 meter, jadi panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter, panjang dari Stanglas Argon yang otomatis. Oke, mari kita buka isinya. Di sini, untuk aksesorisnya. Di sini aksesorisnya mendapatkan tutup yang pendek dan tutup yang panjang, atau long back cap. Terus ada keranik nozzle, ada dua, yang ukuran 4 dan ukuran 6. Ada kolet untuk tungsten, terus ada kolet bodi ya. Jadi sangat komplit sekali. Oke, saya buka untuk Stanglas Argon ya. Oke, ini Stanglas Argon yang otomatis, atau digunakan di pengelasan yang otomatis. Jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya Euro Integrate ya. Oke, saya akan jelaskan yang ujungnya terlebih dahulu ya. Nah, ini yang ke mesin ya. Konektor yang ke mesin. Ini bisa digunakan di mesin LAS yang tipe LAS Argon yang TIK 220AD GGBT. Atau di TIK 200ASA. Atau di tipe yang kompetitor yang tipe yang TIK 200 ya. Di merek Lakoni, merek Riu, atau merek Daiden yang lainnya ya. Itu bisa digunakan karena TIK 200 ini sejatinya kompetibel dengan merek yang lain ya. Atau bisa digunakan di mesin LAS yang lain. Ini ada suite. Ya, konektor untuk suite-nya. Suite-nya untuk HF-nya, atau High Frequency pada mesin LAS Argon yang otomatis ya. Nah, ini bagian depannya. Ini cukup enak dipegang ya. Jadi, sangat enak sekali. Dan ini suite-nya ya. Ini suite-nya. Jadi, kalau kita pencet ini, maka nanti api langsung menyala ya. Dan bisa digunakan untuk mengELAS ya. Jadi, saya jelaskan kembali, saya tekankan kembali bahwa WP17 yang TIKTOS Euro Integrate ini bisa digunakan di semua merek mesin LAS ya. Semua merek mesin LAS, baik mesin LAS yang dari Jerman, Jepang, atau yang dari China. Jadi, untuk kompetitor bisa menggunakan stang LAS Argon yang otomatis ini ya. Nah, bagaimana pemasangannya di aksesoris dari stang LAS Argon yang otomatis ini. Mari kita buka dan kita pasang ya. Ini saya ambil yang long back cap. Terus ada keramik nozzle. Di sini ada kolet bodi. Dan terakhir ada kolet ya. Jadi, ada 4 komponen yang menjadi utama di stang LAS Argon yang otomatis ini ya. Jadi, ini sangat utama sekali. Dan ini sangat consumable ya. Jadi, cepat habis atau habis pakai ya. Ini kolet bodi saya pasang. Ini keramik nozzle. Dengan ukuran 4 ya. Ini untuk tangsen ya. Untuk penjepit tangsen ya. Ini tangsennya nanti ada di bagian tengah di sini. Ini saya pasang. Dan terakhir adalah penutup belakang atau disebutnya dengan long back cap. Oke, ini seperti ini bentuknya ya. Untuk pengelasan di LAS Argon yang tipe otomatis ya. Jadi, yang memiliki mesin LAS yang memiliki atau LAS Argon yang memiliki HF ya. Atau high frequency di mesin LAS Argonnya ya. Jadi, stang LAS Argon ini bisa digunakan di pengelasan Almonium. Atau disebutnya dengan LAS Argon Almonium. Bisa digunakan di pengelasan stainless atau LAS Argon stainless. Dan bisa digunakan di steel atau pengelasan di LAS Argon yang steel ya. Jadi, bisa digunakan di 3 jenis material yang bisa digunakan untuk pengelasan ya. Untuk harga dari...